Viral di media sosial video yang menunjukkan ratusan siswa sekolah dasar negeri atau SDN model Mataram menangis ketakutan dan memeluk guru saat ruang kelas mereka diserang oleh sejumlah siswa sekolah menengah pertama negeri atau SMPN 14 Mataram tepatnya pada Jumat 2 September 2022 Ada pun diketahui tak hanya merusak sikat pembatas siswa-siswa SMP tersebut juga melempari batu Penyerangan diduga disebabkan lantaran siswa SDN melempar bola ke arah SMPN 14 Mataram Sementara itu Kapolsek Sandubaya Kompol M. Nasrullah menjelaskan SDN model dan SMPN 14 Mataram berada dalam satu kompleks Ada pun ruangan hanya dibisahkan dengan menggunakan triplex Menurutnya SDN model dalam posisi menumpang lahan di lokasi tersebut sehingga sejumlah siswa SMPN 14 belajar di ruang kelas yang terbatas Ada pun hal tersebut kata Nasrullah juga menjadi pemicu konflik Diketahui peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan banyak siswa SD yang mengalami trauma Beberapa orang tua siswa akhirnya melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Mataram Sementara itu untuk memulihkan kondisi anak yang ketakutan polisi bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak Polisi juga akan berjaga di kawasan sekolahan tersebut untuk memastikan situasi tetap kondusif Sedangkan untuk kasus penyerangannya polisi masih mendalaminya Ada pun kepala SDN model Mataram Aris Setiar ini menjelaskan Salah satu solusi yang dilakukan untuk menghindari konflik adalah segera pindah ke gedung baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!